Dan kemudian kita lanjutkan, masing-masing sektor kembali dengan perintah lagi melakukan kegiatan serangan di daerahnya, pencegatan maupun juga serangan ke kota, tunggu perintah untuk serangan perumum. Ini bisa kita lakukan, tanggal 30-31, kemudian tanggal 9 kita lakukan lagi, tanggal 16 kita lakukan, kemudian tanggal 4 Februari kita lakukan. Sekaligus tanggal 16 pada waktu itu adalah untuk mengantarkan, karena sektor kota belum dibentuk, tanggal 16 saya antarkan, Hidsa Mimpin sendiri pertempuran hati penyerangan dari timur, untuk mengantarkan yang namanya Marsuti sama saudara Mir Murtono, untuk menjadi kemudahan sektor di kota. Saya antarkan sampai di Prabio dari Badan. Saya titipkan kepada pemimpin Prabio pada waktu itu adalah Mas Hindro Bujono, secara betulan saya kenal sepana mulai zaman Jepang, sehingga saya titipkan, tapi karena pada waktu itu regolnya tertutup, sehingga saya sering saja, kamu lakukan saja besok, kalau supaya minta bantuan. Itu tanggal 16 Januari, itu sudah tiga kali kita lakukan serangan. Kemudian tanggal 4.30. Di antaranya inilah, kita itu masih bisa mendengarkan berita-berita dari luar negeri, karena kita mesti mempunyai radio, bisa mendengarkan dengan hand crank untuk hubungan, mesti bisa mendengarkan. Inilah, kita mendengarkan dan berita-berita dalam perdebatan di Dewan Keamanan, yang menunjukkan kesombongannya. Bahasanya, dia mengatakan pada Dewan Keamanan, mengatakan Republik Indonesia sudah ada, Presiden, Republik Indonesia sudah ditangkap, pemerintah sudah didangkap, memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya, ekstremis, bukan TNI, tapi ekstremis, sudah kucar kacir, tidak ada lagi. Pemerintahan sudah berjalan. Jadi, mengatakan, wah, kok amat sombong sekali daripada Beladai. Jadi, kita mengadakan serangan mulai tanggal 30, 19, 16, sampai pada 4 Februari itu, tidak dianggap. Karena itulah, kita juga memikir, bagaimana ini? Caranya daripada diplomat kita, Pak Pahlar itu akan menjawabnya, bagaimana ini? Karena kita putuskan pada waktu itu, kalau serangan umum, dan tidak ada serangan umum, serangan terus-menerus ke kota juga dari masing-masing, tidak dianggap satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari. Untuk memberi dukungan politik. Jadi, menguang serang hari, serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik. Bukan militer, politik dan psikologis. Politik adalah kebetulan kita, sedang psikologis, supaya juga gemanya kepada lain daerah. Bahasanya kita masih bisa menuduhi. Saya kirakan pada waktu, walaupun hanya 2 jam, kita harus. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Ya, kita sudah melakukan serangan umum, malam berulang-ulang kali, tinggal kita alihkan pada siang hari saja. Kita masuk, kemudian lantas keadaan, nyerang pada siang hari, dan kemudian menuduki, walaupun hanya 2 jam. Saya katakan 2 jam. Saya tidak ajaknya 2 jam untuk memberi dukungan politik. Dan, apa, jadi diperhitungkan pasti bisa. Tapi apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu? Saya bisa menyerang, bisa menduduki, impact politisnya besar, solusinya besar, tapi bagaimana nanti membalasannya kepada rakyat di kampung-kampung ini? Ini yang menjadi pikiran. Kalau kemudian sampai kemudian kita mundur, kemudian lantas keanaan Belanda melakukan pembakaran kampung dan pembunuhan, yang saya khawatirkan, takutkan adalah satu. Simpati rakyat yang telah besar akan membalik menjadi antipati daripada kita. Karena ini hal kita cegah. Caranya bagaimana? Karena itu, saya mempunyai secara kebetulan diberikan akal untuk bagaimana agar supaya Belanda tidak ada waktu, tidak kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap kampung maupun juga rakyat. Karena semua kampung kita lalui, dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan. Bagaimana? Supaya tidak. Saya bentuk, sehingga harus diikat sekarang. Kedudukan Belanda yang di luar harus kita serang. Kita kepung untuk memikinkan supaya dapat bantuan. Dan kalau mereka terus membantu di luar itu dengan dirinya, tidak akan ada waktu untuk melakukan pembakaran terhadap kampung-kampung itu. Saya tunjuk, karena kompi itu itu dari batalian Sarjono, saya ambil daripada, apa namanya, dari batalian di Purwajor, kompi Tarjono, kadangkali ada sekarang di sini, Bimo, Bimo. Dua kompi, saya pimpin langsung, namanya pasukan bergerak. Bahkan pada waktu itu, karena pasukan bergerak, apa namanya, Bimo 10, sehingga, saya percaya, sehingga PB 10. Ada yang tidak setuju. Ini kan Pak Bimo 10, tidak setuju. Oleh karena baiklah, pasukan bergerak saja 10-nya tidak hilang. Tapi yang saya pimpin sendiri, ini dalam rangka strategi atau siasat untuk mensukseskan serangan umum Satu Ngar tadi, agar supaya akibatnya tidak nanti ada pembalasan daripada Belanda terhadap apa namanya, rakyat di kota.